Assalamualaikum Masjidistikal Indonesia di Gaza. Bagaimana kabarnya setelah lebih dari 200 hari genosida? Terakhir kami dengar kabar bangunan megahmu sudah dibombardir hingga rusak parah. Wilayah tempatmu berdiri jadi suram dan seti karena diduduki penjajah. Orang-orang yang biasa sholat di masjidmu pergi meninggalkanmu jauh ke Rafa untuk menjadi pengusi karena mereka sudah tak punya lagi rumah. Tapi di bulan ke-9 genosida ini terdengar lagi kabar bahwa mereka sudah pulang kembali. Mereka memulai lagi kehidupan di sekitar masjid istiklal dengan membangun tenda-tenda terpal. Bertahan hidup dengan menjual apapun yang bisa dijual dan memakan apapun yang bisa dimakan. Namun mereka kini sudah tak punya rumah ibadah lagi karena yang tersisa dari masjid istiklal Indonesia di Gaza tinggal menaranya saja. Tempat sholat rata dengan tanah, kubah besar ambruk berlubang di rudal penjajah. Sama sekali tak terlihat bahwa dulunya masjid ini pernah jadi bangunan termegah. Namun walaupun kondisi fisiknya sudah berbeda, ternyata masjidnya bangsa Indonesia ini masih meninggalkan spirit yang sama. Yakni spirit untuk memerdekakan rakyat Gaza dari penderitaan. Sehingga di tengah wilayah yang masih digempur serangan, masjid istiklal Indonesia di Gaza masih bisa membuka posko bantuan kemanusiaan. Alhamdulillah, ini adalah posko sayur gratis pertama dari Indonesia yang berhasil diwujudkan di tengah-tengah distigmaan Han Yunis Gaza. Sayur mayur ini didatangkan jauh-jauh dari tepi barat melalui penyeberangan kerem salong. Sebagian lagi diambil dari para petani di timur Gaza yang katanya harus berkebun lagi dari nol karena ladang mereka diboldozer penjajah. Tim masjid istiklal Gaza mencoba memasuk hasil panen dari para petani lokal tersebut. Dan kini sayur mayur itu menjadi rezeki bagi 650 penduduk sekitar masjid istiklal Gaza yang tinggal di bawah tenda-tenda. Tiap satu keluarga mendapatkan 13 kg sayur secara gratis. Seperti tomat, mentimun, paprika hijau, bawang bombay, kentang, terong, zucchini, dan paprika. Insya Allah, dengan sayur mayur tersebut, saudara kita yang merupakan jamaah setiap masjid istiklal Gaza bisa menyambung kembali hidupnya. Walaupun hancur sepenuhnya, Masjid istiklal Indonesia di Gaza terus berusaha menjadi pusat bantuan sosial di tengah-tengah Gaza. Dan hal ini terwujud berkat gotong royong dari kita, rakyat Indonesia. Terima kasih sahabat kasih Palestina. Doakan dan dukung terus agar kehadiran masjid besar bangsa Indonesia ini selalu menjadi sumber kebahagiaan. Yang selalu menyalakan spirit kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.